Intro Menyelang MUNAS 9, DPP LDI melaksanakan 2 webinar pada bulan Februari. 2 webinar itu mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan keluarga untuk memperkuat negara. Hasil dari webinar itu menjadi bahan penyusunan program kerja pada saat MUNAS nanti. Kegiatan DPP LDI pada bulan Februari dimulai dengan Sarasehan Usaha Bersama atau UB Nasional. Sarasehan yang menghadirkan arah sumber ekonomi syariah sekaligus ketua DPP LDI Aritha Binadi dan salah satu pelopor UB Bambangku Sumanto itu bertujuan untuk meningkatkan semangat para pengurus di seluruh Indonesia. UB bagi LDI memiliki peran strategis untuk berekonomi syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk perlu revitalisasi dan belajar dari UB yang telah sukses. Menyambut MUNAS 9 LDI yang bakal dihelap pada April 2021, DPP LDI mengelar webinar wawasan kebangsaan. Acara itu menghadirkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin, Analis Kebijakan Ahli Muda Sri Hayati, Mewakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan HM Afan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa. Dalam diskusi tersebut mengumumkan Ormas Islam adalah mitra pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban dalam membangun negara. Dari Jakarta dilaporkan, pengurus harian DPP LDI mengunjungi kantor PBNU untuk bertemu Kiai Haji Marsudi Syuhud. Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan peran Ormas dalam membangun bangsa dan negara. Baik LDI dan PBNU menyepakati untuk menjaga demokrasi. Ormas-Ormas Islam harus mengembangkan kerjasama, saling menghormati, toleransi, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. DPP LDI juga mengundang Kiai Haji Marsudi Syuhud sebagai salah satu pembicara dalam mengunas milian LDI. Beralih ke Jawa Timur DPP LDI dan Peng Prof. Senko Metropolri Jawa Timur melaksanakan pelatihan jurnalistik. Pelatihan tersebut mengundang pembicaraan dari LDI News Network DPP LDI. Tujuannya, agar kegiatan dua ormas besar di Jawa Timur tersebut dapat terpublikasikan dengan baik. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari TVRI Jawa Timur, sehingga peserta memiliki pemahaman yang lengkap mengenai pembuatan berita televisi, online, dan foto jurnalistik. Terkait munas ke-9, DPP LDI menghelat webinar ketahanan keluarga. Acara ini bertujuan menggali ide-ide dan pemikiran mengenai peran keluarga dalam menjaga eksistensi sekaligus membangun negara, terutama pada saat pandemi, ketika peran ibu dalam keluarga makin strategis. Acara ini menghadirkan pembicara Endang Maria Astuti, anggota DPR RI Komisi 8, Ami Halumami Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN Bapenas, Kiai Haji Adhan Harap dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Maya Septiana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maria Ulfah Ansor dari Komisioner Komnas Perempuan, Nana Masna Zubir Sekolak dan Pemerhati Masalah Keluarga, dan Kiai Haji Acing Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDI. Februari ditutup DPP LDI dengan menghadiri webinar mengenai kesekretariatan yang diadakan DPP LDI Provinsi Jawa Barat. Acara pelatihan itu dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP LDI, Haji Dodi Taufik Wijaya, dan para sekretaris seperti Edi Supriyadi dan Rioberto Sidawruk. Dalam arahannya Dodi Taufik Wijaya, sekretaris merupakan komponen penggerak utama organisasi, sehingga membutuhkan kreativitas dan inovasi terus-menerus agar roda organisasi terus bergerak. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.